Oke, dan setelah sukses mengadakan rangkaian konser tunggalnya di Indonesia, kali ini penyanyi asal Ambon Glenn Fredly berencana untuk mengadakan konser tunggalnya di Singapura. Ya, konser dari salah satu penyanyi solo Indonesia ini pastinya sudah sangat ditunggu oleh para fansnya yang ada di Singapura. Setelah sempat tampil menghibur penggemar dan penikmat musik di negeri Singa, Singapura pada tahun 2010 silam, Glenn Fredly pelantun lagu Januari yang terlibat dalam kempen Save Aru akan kembali unjuk gigi lewat konser khusus dengan menggandeng beberapa musisi tanah air. Pengen tahu kapan konser tersebut akan diselenggarakan? So, ayo kita dengarkan bocorannya lewat Glenn. Saya dapat kesempatan dipercaya untuk, maksudnya ada I.O. di sana mengasih saya untuk dibuat konser di sana. Saya senang lah gitu ya, senang sekali gitu. Dan memang ini kayak semacam ada rencana besar yang pengen saya buat tahun depan juga gitu. Berhubungan dengan musik, pastinya dengan tour saya juga nanti. Kalau tahun 2010 saya rilis konser itu dengan tajuk Love Lution Album, Love Lution Album ke-10 saya. Kalau yang sekarang, yang 2013 ini ya saya akan membawa ada sebagian album baru dari album terbaru saya maupun album lama saya gitu. Jadi sekaligus mempromosikan album terbaru saya juga dan project apa yang saya kerjakan sekaligus kempen Save Aru. Ya ada-ada saya dibantu, ada tamunya yang ikutan, terlibat ada Tompi gitu. Terus ada musisi baru namanya, namanya Yura dan juga ada Gilbert. Mereka akan tampil di panggung yang sama dengan saya. Ya mungkin durasi show-nya bisa satu jam lebih kali ya, hampir, I don't know, bisa durasi 160 menit kayaknya. Ya pastinya komposisi lagu dari materi yang kita bawakan, kemudian saya pengennya jauh lebih intimasi gitu, lebih dekat. Ya saya berharap, ya bisa bertemu juga gitu dengan penikmat musik di Singapura gitu ya. Glenn Fredly, wow nanti ini kalau misalnya emang manggung di Singapura gitu ya Sesa, ini pasti fans-fansnya terbuai sama lagu-lagu Glenn Fredly. Karena kan dia emang lagunya romantis. Oh udah pasti. Melo. Pasti lagu galau kamu zaman dulu. Iya, enggak kalau ngomong kita tentang Glenn Fredly ya. Sebenarnya bukan kali pertama ya, dia konser di Singapura. Tahun 2010 udah pernah. Dan termasuk juga orang atau mungkin penyanyi solo yang cukup produktif ngegelar konser tunggal. Wow, tahun ini juga udah menggelar konser di Indonesia. Dan lagi, lagi dan lagi konsernya di Singapura dan mudah-mudahan nanti konsernya ke negara-negara lainnya. Amin, amin. Dan siap-siap untuk bawa ember ya, takutnya nangis. Takutnya nangis. sangria 0za ngay. Sampai jumpa.